Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Flow Tutorial Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang Merubah ukuran margin di Microsoft Word 2010 Dan men-settingnya menjadi permanen Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Langsung aja kita ke tutorialnya Tentunya yang pertama, kita harus membuka Aplikasi Microsoft Word-nya dulu Kemudian teman-teman arahkan kursor ke bagian atas ini di menu bar Yang tulisannya page layout, kita klik aja Kemudian arahkan bawah margin, kita pilih Kemudian arahkan bawah lagi, ada yang namanya custom margin, kita klik Oke, muncul pop-up seperti ini teman-teman Di sini ada ukuran margin dengan satuan cm Kalau teman-teman masih satuannya inci, ini ada caranya, aku udah pernah bikin tutorialnya Oke, langsung aja kita ubah untuk satuannya Sorry, untuk angkanya ya Di sini top, aku misalkan mau bikin tiga Kemudian untuk yang bottom Untuk yang bottom ini, aku mau tiga juga Untuk yang left, ini menjadi tiga juga Untuk yang right, menjadi tiga Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya fitur gutter Gutter itu bagian dari sebelah kiri Ataupun sebelah kanan bisa juga Yang nantinya itu akan ketutup oleh jilitan gitu ya teman-teman Nah, itu bagaimana cara membuatnya Yaitu menggunakan fitur gutter Di sini, misalkan aku mau setting 1,5 cm Yang nantinya itu Bagian 1,5 cm ini akan ketutup oleh jilid gitu ya Kalau sudah, kita langsung arahkan ke bagian bawah Kita klik OK Nah, ini bentuk tampilannya seperti ini Jadi yang sebelah kiri ini Ini gutternya Itu ada 1,5 cm Jadi sebelah kiri ini agak lebar ya teman-teman Karena nanti akan dijilid Nah, kurang lebihnya tampilannya seperti ini Lalu yang jadi pertanyaan Gimana supaya settingan ini permanen Ketika kita membuka dokumen baru Itu tidak perlu men-setting ulang lagi dari awal Itu bagaimana caranya Sama saja caranya teman-teman Masuk ke page layout Kemudian ke margin Ke custom margin Kemudian Di sini kan settingannya sudah disesuaikan nih Sesuai kebutuhan Kemudian kita lihat di bagian bawah nih Yang namanya set as default Artinya kita membuat settingan ini menjadi default atau permanen gitu ya Oke, kita set yes Di sini ada keterangan seperti ini Do you want to change the default setting for page setup? Nah, ini kita yes saja teman-teman Artinya itu settingan yang kita buat tadi itu menjadi defaultnya gitu ya Nah, cara membuktikan apakah nanti ini akan settingannya akan tetap permanen Ya, kita tutup saja aplikasinya Di sini don't save Kita buka lagi Berarti kan ceritanya kita membuka Microsoft Word dari awal Untuk lembar kerja baru ya Oke, nah setelah dibuka Ternyata settingannya sudah menjadi default Sesuai settingan yang kita buat Nah, di sini bisa kita cek di page layout Kemudian margin custom Nah, di sini teman-teman bisa melihat settingannya seperti ini Kalau misalkan mau merubah menjadi sininya misalkan 4 Terus leftnya menjadi 4 Dan kita ingin menjadikan settingan ini permanen Ya, sama saja Langsung saja masuk ke set as default Kemudian ini kita yes Oke, seperti itu Ini otomatis nanti akan menjadi settingan permanen Seperti itu ya teman-teman Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman Yang sedang mengerjakan tugas Jangan lupa share ke teman-teman yang lain Supaya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh